Kereta berdarah jelit 3. Saking lapar yang tidak tertahan lagi, tanpa berpikir panjang terpaksa tangannya mencomet, jamur yang melekat pada dinding ruangan tersebut kemudian dijejalkan ke dalam mulut. Jamur yang semula diduga tentu sukar untuk dikunyah kini dalam keadaan nyata tidaklah terlalu sukar untuk menelannya ke dalam mulut tetapi kalau dia harus berdiam begini terus menerus sampai kapan dia baru berhasil memisahkan tulang-tulang yang sudah hancur ini. Sehabis berlatih ilmu pernafasan dengan perlahan Kongbun Yeu mencabut keluar sebuah pedang panjang dari belakang tubuhnya, Ko Aning dapat melihat begitu pedang tersebut dicabut keluar dari sarungnya segera terasalah segulung angin yang amat dingin sekali menyerang badannya. Seluruh tubuh pedang itu memancarkan sinar kebiru-biruan yang menyilaukan mata, di tengah-tengah antara sinar tersebut terlihatlah sebuah lukisan emas yang amat aneh sekali, sekali pandang saja ia sudah dapat tahu kalau pedang ini pastilah bukan barang sembarangan. Kongbun Yeu setelah mencabut keluar pedangnya lalu dengan tangan kiri perlahan-lahan mengelusnya, dia menghela nafas dengan perlahan. Hei, sudah lama aku tidak menggunakan pedang. Agaknya dia benar-benar sangat terharu akan hal itu, dengan termangu-mangu dia memegang rat-rat pedang tersebut. Mendadak tangan kirinya di babat ke depan, sekerat tulang manusia segera terlempar ke atas, bersamaan waktunya pula tangan kanannya digetarkan dengan disertai suara dengungan yang amat nyaring. Koan Ing pedang panjang di tangannya itu segera membentuk sebuah lingkaran yang amat besar di depan dadanya. Di tengah berkelebatnya sinar pedang, tulang manusia tersebut sudah terbabat putus menjadi dua bagian dan tepat terjatuh di hadapan koan Ing. Dengan cepat koan Ing menundukan kepalanya, melihat tulang manusia tersebut ternyata sudah dibabat putus menjadi dua bagian dengan bekas bacokan yang amat rata sekali. Hatinya benar-benar merasa amat ragu dengan tak terasa lagi dia mengambil kedua belah tulang itu. Segera terasalah sampai beratnya pun sama. Diam-diam dia merasa amat terperanjat, walaupun sepasang metu dan kaki dari Kongbun Yeu sudah hilang tetapi kesempurnaan dari tenaga dalamnya serta keandahan dari ilmu pedangnya benar-benar amat tinggi sehingga susah dicarikan tandingannya pada saat ini. Terdengar Kongbun Yeu mendengus dengan amat dinginnya, kepada koan Ing ujarnya, ilmu silat dari semua partai yang ada di dalam bulim sekarang ini tidak ada sebuah pun yang merupakan ilmu yang betul-betul lurus, setiap melancarkan serangan mereka tentu langsung menyerang musuhnya, di antara kedua hal ini kebanyakan mereka tidak mau melancarkan serangan secara terang-terangan, sedang jurus serangannya pun jauh dari jalan yang sebenarnya, pada masa yang lalu Sucowangu Kiam Kiam Syusu, sudah menggunakan seluruh hidupnya untuk menyelami ilmu silat dari seluruh Buen, akhirnya dia berhasil juga ciptakan ilmu sakti Tian Yeu Hei Kang ini, tentu kau bisa bayangkan bukan bagaimana tingginya ilmunya tersebut. Koan Ing yang mendengar perkataan dari Kongbun Yeu ini semakin lama terasa semakin tertarik dengan ilmu silat demikian aneh dan lihainya, bila mana dirinya mau berlatih dengan sungguh-sungguh bukankah pada kemudian hari dia tidak usah takut dengan si Kongcu tak berbudi lagi? Kongbun Yeu yang melihat Koan Ing sama sekali tidak memberikan reaksi apapun segera dia mendengus. Haruslah kau ketahui, sebelum kamu orang berhasil memisahkan abu tulang ini maka selama itu pula aku menjadi supekmu, saat itulah Koan Ing baru sadar dari lamunan, kiranya secara tiba-tiba dia mulai merasakan kalau supeknya Kongbun Yeu bermaksud hendak menurunkan ilmu sakti Tian Yeu Hei Kang tersebut kepadanya. Dengan perlahan dia angkat kepalanya terlihatlah air muka Kongbun Yeu sudah berubah menjadi sangat angker sekali, di balik keangkeran itu terlihat juga warna keabu-abuan yang mulai meliputi seluruh tubuhnya. Dengan perlahan dia tundukkan kepalanya di dalam sekejap metu itu pula agaknya dia berhasil mengetahui kesedihan di dalam hati orang tua itu, tak terasa lagi dia mengerutkan alisnya rapat-rapat tapi tetap tak mengucapkan sepatah katapun. Kongbun Yeu tidak banyak bicara, tetapi sewaktu dia mulai merasakan kalau Koan Ing sudah amat lelah, pada saat itulah secara enaknya saja dia menjelaskan dua buah jurus aneh kepadanya. Koan Ing tidak ingin mempelajari ilmu tersebut, tetapi dalam hati dia pun merasa ingin tahu, teringat akan Kongbun Yeu pun merupakan supeknya sendiri, bila mana dia belajar silat darinya bukanlah tidak mengapa. Berpikir sampai di situ dia pun mulai ikut belajar terhadap ilmu yang diturunkan Kongbun Yeu kepadanya, dia mulai merasakan keterangan dari Kongbun Yeu yang diberikan kepadanya amat jelas sekali, bahkan dia merasa bahwa setiap jurus serangan yang disampaikan sangat beralasan sekali dan sama sekali berbeda dengan jurus-jurus silat lainnya. Di bawah bimbingan dari Kongbun Yeu inilah dia berhasil memahami beberapa banyak keandahan serta kelihayan dari ilmu itu. Waktu berlalu dengan amat cepatnya di dalam sekejap saja beberapa bulan sudah berlalu dengan amat cepatnya, abu tulang yang dipisahkan kini baru mencapai seperempatnya saja, tetapi pandangan matanya sudah mendapatkan kemajuan yang amat pesat, semakin membagi semakin cepat dan dalam hatinya pun mulai merasakan kebosanan yang benar-benar memuakan. Walaupun selama ini Kongbun Yeu sama sekali belum pernah mengungkit kembali peristiwa yang sudah terjadi tempoh hari tetapi dari semua gerak-geriknya Kuan Ing bisa mengambil sedikit kesimpulan. Tetapi kesemuanya itu dia pun merasa heran walaupun sepasang metu dan kaki dari Kongbun Yeu sudah kehilangan kegunaannya tetapi ilmu silatnya masih amat tinggi sekali, tapi kenapa dia tidak mau keluar dari tempat itu? Demikianlah setiap hari Kuan Ing berlatih terus, pagi hari dia harus berlatih ilmu lukang tian Yeu Chieco si kemudian mulai bekerja lagi untuk memisahkan abu-abu tulang manusia tersebut. Pada suatu hari, Kongbun Yeu yang duduk di sampingnya mendadak membuka mulut bertanya kepadanya, kau sudah berhasil memisahkan beberapa bagian Kuan Ing menjadi melengak, selama ini Kongbun Yeu tidak pernah menanyakan urusan min tetapi entah kenapa ini hari dia membuka mulut bertanya hampir seperempatnya, jawabnya kemudian dengan perlahan. HMM sudah satu bulan lamanya, kau masih ingin melepaskan diri dari tian Yeu Pei ketika Kuan Ing melihat air muka Kongbun Yeu sedikit tidak beres dia segera bangkit berdiri. Suhuku bersikap sangat baik sekali terhadap diriku, kau sudah membunuh suhuku, bagaimana aku mau memanggilmu sebagai supek air muka Kongbun Yeu segera berubah amat hebat, dengan gusar bentaknya, lalu bagaimana dengan ilmu siat yang sudah kau pelajari dari diriku selama satu bulan ini Kuan Ing menjadi keheran-heranan belajar ilmu silat dari dirinya selama satu bulan ini? Selain disuruh memisahkan abu-abu tulang manusia itu apalagi yang dikerjakan sendiri, dalam hati pun dia mulai merasa jengkel, dengan cepat dia meloncat maju ke depan. Aku sekarang ada di sini, dengan kepandayan silatmu setiap saat kau masih bisa mencabut kembali kepandayan yang aku miliki sekarang ini, baiklah, teriak Kongbun Yeu semakin gusar setelah dilihatnya sikap Kuan Ing masih tetap ketus. Jika kau orang memang sudah mengambil keputusan begitu, aku segera memenuhi keinginanmu itu. Selesai berkata tangan kanannya digunakan mencabut keluar pedang panjangnya, mendadak tangan kirinya kirim satu pukulan membuat abu tulang yang ada di atas tanah terpukul mabur sedang pedang di tangan kanannya dengan membentuk sinar kemerah-merahan dengan amat cepatnya berkelebat di tengah udara. Di mana ujung pedangnya menyambar benda yang ada di situ segera terbabat menjadi dua bagian, keadaannya sama sekali tidak kacau, jelas kelihatan kecepatan gerak pedangnya memang benar-benar amat lihai. Melihat hal itu Kuan Ing menjadi berdesir rasanya, dengan ketinggian ilmu silat dari Kongbun Yeu sampai hancuran tulang pun bisa dipisahkan kembali menjadi bagian dua yang amat kecil. Hal ini sudah perlihatkan kalau kelihayan ilmu silatnya bukanlah tandingan dan dirinya sendiri. Sekarang kau boleh pergi dari sini. Ini tiba-tiba terdengar Kongbun Yeu mementak kembali. Kuan Ing menjadi melengak, tetapi dia sama sekali tidak pergi dari sana. HMM, kenapa kau tidak pergi teriak Kongbun Yeu dingin? Abu tengkorak itu bukan aku yang memisahkan, bagaimana aku harus pergi dari sini? Agaknya Kongbun Yeu segera dibuat melengak oleh kata-kata dari Kuan Ing ini, dia angkat kepalanya kemudian termenung berpikir beberapa saat lamanya. Kuan Ing yang melihat Kongbun Yeu dibuat termangumang oleh sikapnya, dia pun sedikit tertegun dibuatnya apa yang sedang dipikirkan Kongbun Yeu sekarang ini. Tapi dia tidak banyak tanya, walaupun hatinya heran tapi mulutnya tetap bungkam dalam serbu bahasa. Lama sekali baru kelihatan Kongbun Yeu tundukkan kepalanya kembali, ujarnya kepada diri Kuan Ing peristiwa yang terjadi tempoh hari memang benar adalah kesalahanku, tetapi urusan itu tidak bisa ditarik kembali lagi. Hei, tidak disangka dengan kebesaran namaku pada tempoh hari kini harus menerima nasib yang demikian buruknya, sebelum aku meninggal maukah kau menerima satu permintaanku seluruh air muka Kongbun Yeu, diliputi oleh kesedihan membuat Kuan Ing yang melihat hal itu dibuat termangumangu, sebelum meninggal. Apakah Kongbun Yeu sudah mendekati kematiannya? Dengan nama besarnya bagaimana dia orang bisa berubah menjadi demikian tak bersemangat? Teringat budi Kongbun Yeu terhadap dirinya selama satu bulan ini dimana dengan tak henti-hentinya dia orang memberikan petunjuk ilmu silat kepadanya membuat hatinya pun terasa ikut bersedih. Kongbun Yeu yang melihat Kuan Ing tidak memberikan jawab segera, ujarnya kembali, selama hidupku ini, aku orang mempunyai sifat keras kepala, selamanya apa yang sudah aku kerjakan tidak akan menyesal kembali, beberapa patah perkataanmu tadi secara mendadak sudah membuat aku menjadi sadar kembali, sekalipun aku sebagai seorang Chiang Bun Jin tetapi dalam hidupku ini aku cuma mengurusi dendam sakit hati pribadiku sendiri saja, sama sekali tidak pernah mengurusi tugasku sebagai seorang ketua partai. Kuan Ing yang mendengar perkataan ini hatinya jauh semakin lunak, teringat kalau Kongbun Yeu bukan saja merupakan supeknya, bahkan dia pun merupakan seorang pendekar kenamaan, berpikir sampai di situ tak terasa lagi dia sudah menyahut, supek ada permintaan apa, silahkan memberi petunjuk. Tidak peduli urusan yang bagaimana beratnya, kau tidak akan menyesali kembali tanyanya dengan wajah penuh diliputi kegirangan. Kuan Ing menjadi ragu-ragu sejenak, dia tidak tahu sebenarnya supeknya ini hendak memerintahkan dirinya untuk terbuat apa, tapi akhirnya ada menyanggupinya juga. Aku akan melakukannya dengan sepenuh tenaga, HMM kalau begitu kau kemarilah, Kuan Ing menjadi melengah, tapi dia pun dengan cepat berjalan mendekati diri Kongbun Yeu. Berlutut, Kuan Ing menurut saja dan dengan cepat jatuhkan diri berlutut, Kongbun Yeu lalu meletakkan tangannya ke atas kepalanya, dia berkata, sejak saat ini juga kau adalah Chiang Bunjian angkatan ketiga dari Tian Yeu Pei. Kuan Ing benar-benar dibuat tertegun oleh kenyataan ini, semula dia mengira Kongbun Yeu mau menyuruh dia berbuat sesuatu urusan tetapi tidak disangka ternyata dia hendak meminta dirinya menduduki jabatan sebagai Chiang Bunjian dari partai Tian Yeu Pei. Dari belakang badannya Kongbun Yeu mengeluarkan sebuah pedang panjang lalu menyerahkannya kepada Kuan Ing, ujarnya kembali, pedang ini bernama Tiam Hang Tiam yang selama ini tidak pernah berpisah dari tangan sucau serta diriku, kau baik-baiklah melindunginya, selama ini orang yang menjabat sebagai Chiang Bunjian dari partai Tian Yeu selamanya merupakan pendekar jagoan dari Bu Ing, kau harus mengingat-ingat akan hal ini, tetapi, tetapi kepandayan silatku sangat rendah aku tidak berhak untuk menduduki sebagai Chiang Bunjian suatu partai, hal ini tidak mungkin terjadi bantah Kuan Ing sambil menerima pedang tersebut. Kongbun Yeu menjadi amat gusar, bentaknya, ilmu silat tidak lebih hasil latihan dari seseorang, kenapa kau orang begitu tidak becus Kuan Ing yang mendengar Kongbun Yeu memaki dirinya dengan amat kasar dia menjadi termangu-mangu, dia tahu maksud Kongbun Yeu adalah baiki ilmu silat adalah hasil latihan dari seseorang, benar, sedikit pun tidak salah, dengan usia Kongbun Yeu yang masih muda tempoh hari dia sudah berhasil merebut kedudukan sebagai salah satu dari empat manusia aneh, hal ini pun berkat ketekunan latihannya itu. Berpikir sampai di sini, dia segera menerima pedang tersebut. Sejak ini hari Pecu Kuan Ing akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sehingga tidak sampai menyanyiakan harapan dari supek. Kongbun Yeu tersenyum puas. Dengan kepandayan yang dimiliki Suhaungu sehingga dia orang berhasil mendidika sampai seperti ini, jelas sekali kalau bakatmu amat bagus sekali, sebelum aku meninggal kau harus tetap tinggal di dalam gua ini, aku akan menurunkan seluruh ilmu silatku kepadamu. Kauan Ing termenung tidak berbicara, teringat akan tugasnya pada kemudian hari, teringat pula kalau supeknya Kongbun Yeu tidak akan lama lagi hidup di dunia ini, tak terasa lagi hatinya menjadi amat sedih. Terdengar Kongbun Yeu tertawa keras pujarnya, aku sudah terkena bokongan orang lain dan tidak lama kemudian akan meninggal dunia, dalam hal ini kau tidak perlu mengetahui lebih jelas lagi apa sebabnya, tempoh hari Suhaungu karena hendak mendirikan partai Tian Yeu ini saking lelahnya dia orang sudah menemui ajalnya sehingga nama dari partai kita tidak bisa muncul di dalam buling, sampai waktumu walaupun di dalam buling aku orang berhasil mendapatkan julukan sebagai Tian Yeu Hie Kiam tetapi selama ini pula aku cuma berhasil mengimbangi kepandaian silat dari manusia aneh lainnya, sekarang harapanku yang terakhir terletak di tanganmu, kau harus bisa mengembangkan nama Tian Yuk Pai di dalam buling, dia berhenti sebentar untuk menghela nafas panjang, lalu sambungnya lagi, latihanku selama puluhan tahun ini sebenarnya sudah memperoleh sedikit kemajuan, cuma sayang pertemuan puncak para jago yang diadakan untuk kedua kalinya di atas gunung Hoasan Bulan Tong Chiu nanti, aku tidak dapat hadir, dalam hal ini kau harus sudah hadir, sebelum aku meninggalkan kau harus tetap tinggal gua ini untuk mempelajari seluruh ilmu silat yang aku pahami selama hidupku ini, Ko An Ing hanya berdiam diri saja, dia tidak ingin memberikan komentar apa, apa kepada dirinya. Demikianlah sejak hari itu mereka berdua mulai saling memperdalam ilmunya sendiri-sendiri, Ko An Ing pun di bawah bimbingan dari Kong Bun Ye U sudah mendapatkan kemajuan Kang amat pesat sekali. Tubuh Kong Bun Ye U semakin hari semakin lemah, sering sekali tanpa ada sebab dia sudah tertawa terbahak-bahak, lagaknya mirip sekali dengan orang gila, walaupun dalam hati Ko An Ing merasa tidak betah tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa dengan rajinnya dia melatih ilmu silatnya sendiri. Hari itu ilmu silatnya sudah memperoleh kemajuan yang dia sendiri selamanya belum pernah menduga. Terdengar Kong Bun Ye U berkata kepadanya, Hei, Ko An Ing, tentu selama beberapa hari ini kau bisa melihat keadaanku yang seperti orang setengah gila bukan? Kini seluruh ilmu silat yang aku miliki sudah aku turunkan kepadamu, kau boleh meninggalkan tempat ini. Ko An Ing menjadi melengak, walaupun pada tempoh hari Kong Bun Ye U berbuat sesuatu yang tidak senonoh kepada suhaunya tetapi sikapnya terhadap dirinya amat baik sekali, teringat kembali kalau dia orang mau meninggal, hatinya merasa amat sedih sekali. Kong Bun Ye U tertawa kembali, ujarnya. Buat apa kau orang memperlihatkan lagak seorang gadis? Dengan kepandaian silat yang kau miliki sekarang ini, walaupun tidak jelek tetapi jika dibandingkan dengan ilmu silat yang dimiliki Seng Suin masih tertinggal amat jauh, kelicikan dan kejahatan yang ada di bulim pun kau orang tidak tahu. Setelah kau keluar dari sini janganlah sekali-kali menyiarkan berita kematianku, untuk menjaga kewibawaan dari seorang ketua partai besar kau jangan terlalu merendahkan derajatmu, kalau tidak kau orang akan mendapatkan kerugian yang amat besar sekali, dengan perlahan Ko An Ing jatuhkan diri berlutut di hadapannya hatinya benar-benar terasa amat susah. Supek, ujarnya sedih. Sekarang aku tidak ingin pergi lagi, aku ingin tinggal lebih lama lagi di sini, Kong Bun Ye U menjadi melengat, tapi sebentar kemudian dia sudah tertawa terbahak-bahak, kau tidak mau pergi pun sekarang harus pergi juga, tiba-tiba suara tertawanya yang amat keras berhenti di tengah jalan, kemudian tidak terdengar suaranya kembali. Ko An Ing menjadi melengat, tapi sebentar saja dia sudah tahu kalau Kong Bun Ye U telah membunuh diri dengan jalan menghancurkan isi perutnya sendiri. Tak terasa lagi dia meneteskan air matanya, dengan cepat dia jatuhkan diri berlutut dan memberikan penghormatannya yang terakhir. Teringat akan pengalamannya selama dua bulan ini, tak terasa lagi dia menghela napas panjang. Ko An Ing berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya, akhirnya dia teringat kembali keterangan yang diberikan Kong Bun Ye U kepadanya, dengan perlahan dia mendorong sebuah pintu batu di samping kanan kemudian menaiki sebuah tangga batu yang amat panjang. Dengan langkah perlahan dia melanjutkan perjalanannya keluar dari dalam ruangan tersebut. Saat itu musim gugur sudah tiba, terasa angin bertiup dengan kencangnya, Sedaun pada rontok memenuhi seluruh tanah. Ko An Ing yang teringat akan persoalan kereta berdadah tak terasa lagi sudah menghela napas panjang. Entah itu kereta berdarah sekarang berada di mana? Bagaimana dengan sakit suhunya? Baru saja dia termenung, mendadak terdengar sebuah suara yang dingin berkumandang keluar dari samping tubuhnya. Hei bangsa cilik, lama sekali kau pergi ke sana, dengan cepat koan ing putar badannya, dia menjadi amat terperanjat, kiranya di belakang tubuhnya sekarang ini sudah berdiri seorang yang bukan lain adalah si Tiat Lang, Gui Cumpak adanya. Dia sama sekali tidak menduga kalau Gui Cumpak bisa menanti dirinya dengan begitu sabar, teringat akan keadaan dari supeknya Kongbun Ye U mendadak di dalam benaknya terbayang suatu ingatan. Apakah buntungnya sepasang kaki supek ada sangkut praut dengan mereka berdua? Gui Cumpak dengan pandangan rajam memperhatikan diri koan ing, ketika dilihatnya lama sekali dia tidak memberikan jawabannya. Ia segera mendengus, tubuhnya dengan cepat berkelebat lima jari tangan kanannya dipentangkan, kemudian dengan kecepatan yang luar biasa mencengkeram tubuh koan ing, koan ing yang sudah mendapatkan latihan selama beberapa bulan di dalam gua sudah tentu ilmu silatnya memperoleh kemajuan yang amat pesat sekali, kaki kanannya dengan cepat bergerak, setelah membentuk setengah lingkaran busur di atas tanah tubuhnya dengan amat cepatnya menyingkir ke samping menghindarkan diri dari cengkeraman maut Gui Cumpak tersebut. Koan ing yang berhasil menghindarkan diri cengkeraman Gui Cumpak, tanpa menoleh lagi tangan kanannya di balik lima jarinya dengan amat cepat dan tepat tanpa banyak menemui kesukaran mencengkeram jalan darah Cie Tihiat pada tangan kanan musuhnya. Gui Cumpak benar-benar merasa amat terperanjat, tidak disangka sama sekali olehnya selama dua bulan tidak bertemu koan ing dia orang sudah memperoleh kemajuan yang begitu pesat di dalam ilmu silatnya hal ini benar-benar membuat hatinya bergidik. Dia mana tahu kalau selama bulan pertama koan ing sudah dilatih keperajaman matu serta kekuatan jarinya, kini serangannya benar-benar amat membahayakan sekali. Sedangkan langkah yang digunakan bukan lain adalah ilmu langkah Tian Yeu Poh atau ilmu langkah menunggal yang diandalkan Kongbun Yeu selama berkelana di dalam bulan, setiap langkah yang dilaluinya semuanya mengandung rahasia yang amat dalam sekali, bahkan sampai empat manusia aneh pun pada masa yang lalu tidak bisa. Memecahkan ilmu tersebut apalagi Gwi Cunpak sebagai seorang manusia biasa? Di dalam keadaan terkejut Gwi Cunpak benar-benar dibuat bingung, terpaksa dia mundur dua langkah ke belakang, pikirnya, sungguh sialan, nenek kriuk pun tidak ada di sini ini hari aku betul-betul didesak di bawah angin oleh setan cilik ini. Bapak 6. Berpikir sampai di situ tanpa banyak pikir lagi Gwi Cunpak melancarkan dua serangan kembali, Ko An Ing yang melihat serangannya mencapai pada sasaran dia tidak sungkan-sungkan lagi, semula dia memang masih menaruh rasa jeri terhadap diri Gwi Cunpak, tetapi saat ini rasa jeri itu sudah tersapu bersih dari benaknya. Kaki kirinya dengan cepat menutup permukaan tanah menghindarkan diri dari kedua buah serangan Gwi Cunpak ini, tangan kanannya ditarik ke atas lantas balas mengurung musuhnya. Gwi Cunpak yang melihat dua buah serangannya kembali mencapai pada sasaran kosong hatinya semakin bergidik, dia benar-benar dibuat terkejut dan ketakutan oleh keandahan dan kelihayan dari ilmu silat Ko An Ing ini. Dengan cepat serangan Ko An Ing sudah menyapu ke depan wajahnya, baru saja dia orang mau menghindar mendadak kaki kanan Ko An Ing diangkat melancarkan tendangan menghajar tumitnya, serangannya ini mengandung hawap pukulan yang amat hebat, asalkan terkena serangan tersebut tanggung tumitnya akan hancur dibuatnya. Gwi Cunpak menjadi gugup, jurus serangan yang dilancarkan Ko An Ing semakin lama semakin aneh dan semakin lihai lagi, membuat dia untuk beberapa saat lamanya. Dibuat kebingungan sehingga gerakan tubuhnya pun semakin kacau. Walaupun Ko An Ing masih belum paham benar terhadap jurus serangannya, tetapi tak urung pipi kanannya terkena sambaran jari-jari Ko An Ing juga sehingga terasa panas, pedas, linu dan sukar ditahan. Dia menjadi amat terkejut bercampur gusar, dengan amat kerasnya dia bersuit panjang tangannya diayun berturut-turut melancarkan 10 serangan lebih. Kali ini dia melancarkan serangan dengan menyalurkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya, tanpa banyak ruwa-ruwa lagi ilmu telapak Na Im Chiang yang paling diandalkan dikeluarkan. Sebenarnya dia pun merupakan seorang jago yang mempunyai nama terkenal di dalam bulen, begitu ilmu andalannya dikeluarkan jurus-jurus serangannya pun semakin gencar dan membingungkan sekali. Semakin bertempur Ko An Ing merasa hatinya semakin mantap, dia segera mengeluarkan seluruh ilmu silat yang berhasil dipelajarinya dari dalam gua untuk melawan Gui Cumpak. Walaupun kepandaian silatnya sudah amat tinggi tetapi tenaga dalamnya jauh di bawah Gui Cumpak, apalagi banyak jurus serangan lihai yang belum dapat digunakan olehnya dengan sempurna, dengan demikian untuk mencapai kemenangan pun dia masih belum sanggup, sekalipun dengan demikian Gui Cumpak pun untuk sementara waktu tidak dapat mengapa-apakan dirinya. Di dalam sekejap mati saja mereka berdua sudah bergerak kurang lebih lima puluh jurus banyaknya, hati Gui Cumpak. Semakin lama semakin terperanjat, pada dua bulan yang lalu Ko An Ing tidak dapat lolos dari tangannya, cuma di dalam lima jurus saja tetapi kehebatan dari ilmu silatnya sekarang ini benar-benar berada di luar dugaannya, bahkan terhadap jurus-jurus serangan yang digunakan Ko An Ing dia pun harus menaruh tiap bagian perasaan jerinya. Jikalau hal ini dibiarkan berlarut terus, kemungkinan sekali beberapa hari kemudian kepandaian silat dari Ko An Ing akan jauh lebih tinggi lagi, ini semakin membahayakan kedudukannya. Sambil bertempur Gui Cumpak berpikir keras, dia benar-benar merasa terperanjat atas kelihayan musuhnya. Pada saat mereka berdua sedang bertempur dengan amat serunya itulah mendadak dari dalam hutan muncul seseorang, kedatangan orang tersebut seketika itu juga membuat suasana di tengah kalangan menjadi berubah, masing-masing dengan cepat meloncat mundur ke belakang. Dengan cepat Ko An Ing menoleh ke arah orang tersebut, tetapi sebentar kemudian dia sudah dibuat tertegun, orang itu berjubah hijau dengan wajah berwarna kuning pucat, dia orang bukan lain adalah suhunya si pendekar pedang menyendiri cuyewu adanya. Hatinya benar-benar terasa amat terkejut bercampur girang, tak tertahan lagi teriaknya, suhu tubuhnya dengan cepat berkelebat menuju ke arah orang itu. Gui Cumpak yang mendengar Ko An Ing memanggil orang itu sebagai suhunya dalam hati semakin merasa terkejut lagi, dengan diam-diam dia putar badannya meninggalkan tempat itu. Ko An Ing dengan cepat berlari ke depan suhunya, kedatangan dari suhunya yang mendadak ini seketika itu juga. Mengingatkan Ko An Ing atas perkataan dari Kongbun Yeu, saat ini hatinya benar-benar sangat kelembira sekali sehingga tanpa terasa air mati sudah menetes keluar membasai pipinya. Wajah cuyewu yang kuning pucat tampak sedikit bergerak, tangannya dengan perlahan-lahan mengelusi kepala Ko An Ing ujarnya, anak bodoh, kau kenapa menangis, suhu, seru Ko An Ing sambil melelahkan air matanya. Kau orang tua datang dari mana kau jangan menanyakan urusan itu dulu tadi aku melihat kepandayan silatmu amat tinggi sekali, sebenarnya sudah terjadi urusan apa aku sudah bertemu dengan supek. Supekmu potong cuyewu dengan terperanjat. Sekarang dia berada di mana Ko An Ing ragu-ragu sebentar, akhirnya jawabnya juga. Supek sudah meninggal, dia berada di dalam gua itu, sambil berkata dia menuding ke arah gua batu itu, tampak tubuh cuyewu sedikit tergetar, mendadak dia termangu-mangu kemudian dengan cepatnya berkelebat menuju ke sana. Ko An Ing yang melihat sikap suhunya amat aneh, dia menjadi sangat terperanjat, dia sama sekali tidak menyangka kalau suhunya bisa begitu terharu sesudah mendengar berita atas kematian Kongbun Ye U. Suhu. Teriaknya, tubuhnya pun dengan cepat ikut mengejar dari belakang. Ketika dia berhasil memasuki ruangan batu itu tampaklah suhunya sedang berlutut termangu-mangu di depan jenazah Kongbun Ye U, air matanya menetes keluar membasahi seluruh wajahnya, sedang tangannya dengan perlahan mengelus-elus sepasang metu dari Kongbun Ye U. Ko An Ing menjadi tertegun. Suhu, panggilnya kembali dengan perlahan. Cu Ye U seperti baru saja tersadar dari lamunannya, mendadak dia berseru dengan suara yang gemetar sedang air mati menetes keluar semakin deras, sedih dan senang laksana impian, cinta buta sepuluh tahun mendatangkan kepedihan. Ko An Ing yang sama sekali tidak tahu urusan yang sudah terjadi di antara suhunya dengan Kongbun Ye U, saat ini menjadi tertegun, dia bingung harus berbuat bagaimana untuk menghibur suhunya kemudian. Suhu. Cu Ye U termangu-mangu sebentar, akhirnya dia menghela nafas panjang dan duduk bersilah di samping jenazah Kongbun Ye U ujar dengan perlahan, In Cie, coba kau ceritakan pengalamanmu sewaktu bertemu dengan supetmu, Ko An Ing sewaktu melihat air mukanya amat sedih sekali tidak berani membangkang perintahnya, dengan perlahan dia mulai menceritakan kisahnya bagaimana bertemu dengan Cien Hu Tiat Lang, lalu bagaimana dia melarikan diri dan bertemu dengan Kongbun Ye U. Dia bercerita terus, tidak lama kemudian sudah hampir sebagian besar telah diceritakan tetapi selama ini Cu Ye U tidak mengucapkan sepatah katapun. Ko An Ing segera merasakan sesuatu yang tidak beres, mendadak dia menubruk maju ke depan dan memeriksa pernapasan dari suhunya. Entah sejak dari kapan suhunya Cu Ye U sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan, dia menjadi amat terkejut sekali. Su U U hu. Teriaknya, saking tergoncang hatinya tak tertahan lagi dia jatuhkan tak sadarkan diri. Lama sekali dia baru sadar kembali dari pingsannya, dia menangis kembali dengan sedihnya. Dia orang sama sekali tidak menyangka kalau suhunya tanpa mengucapkan sepatah katapun sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan, dengan termenung dia berpikir keras akhirnya dengan menggigit kencang bibirnya, dia jatuhkan diri berlutut di depan suhunya untuk memberi hormat kemudian dengan cepat meninggalkan gua itu. Sekeluarnya dari gua, dia pun dengan cepat menutup kembali pintu gua tersebut, akhirnya setelah semuanya selesai dia baru berlalu dari sana. Sungai Tiangkeng mengalirkan airnya dengan deras menuju ke arah sebelah timur. Sebuah perahu dengan lajunya berlayar ke depan, tampak Koan Ing dengan perlahan keluar dari ruangan kapal tapi sebentar kemudian dia sudah dibuat tertegun, kiranya di ujung perahu tersebut sudah berdiri seorang pemuda berbaju hijau dengan angkernya, sekali pandang saja Koan Ing sudah mengenal kembali kalau orang itu bukan lain adalah Seng Siawutan, selama tiga hari tiga malam ini dia tak pernah bertemu dengan seorang pun di atas perahu. perahu itu, bagaimana sekarang dia orang bisa muncul di sini? Menurut kabar kereta berdarah itu sudah menuju ke arah barat dan kini lenyap tanpa bekas, tapi dia sama sekali tidak menyangka di atas perahu yang sedang berlayar dengan lajunya ini, dia orang bisa bertemu kembali dengan Seng Siawutan. Koan Ing yang dibuat termangu, dengan cepat balik badan mau berjalan masuk kembali ke dalam bilik, tetapi saat itu pula Seng Siawutan sudah putar badannya. Dia yang melihat Koan Ing pun ada di sana kelihatan sekali dibuat melengak juga. Hei, kau kemarilah terdengar dia berteriak. Koan Ing yang mendengar dia orang dipanggil dengan begitu kasarnya, dalam hati benar-benar merasa mendongkol pikirnya. Kesana yaah kesana. Apakah kau kira aku takut kepadamu? Berpikir sampai di situ dengan mengerutkan alisnya dia berjalan menuju ke ujung perahu. Seng Siawutan memperhatikan sebentar keadaan dari Koan Ing kemudian sambil tertawa-tawar ujarnya, kau mau kemana Koan Ing yang melihat senyuman dingin yang sepertinya diakrang sama sekali tidak dipandang sebelah mata pun kepada dirinya membuat hatinya terasa amat gelusar sekali. Sebenarnya dia ingin sekali memaki dengan beberapa patah kata kepadanya, tetapi entah karena apa mendadak dia toleh kepalanya ke arah sungai tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Seng Siawutan yang melihat Koan Ing sudah dibuat mendongkol oleh dirinya, dia segera tertawa geli, Hei Koan Kongcu, aku sedang bertanya kepadamu serunya. Koan Ing semakin mendongkol lagi, jelas sekali Seng Siawutan sedang menggoda dirinya pikirnya dalam hati, HMM, apa anehnya kau mempunyai seorang ayah yang lihai? Kalau benar-benar becus gunakanlah ilmu silatmu, dia mengerutkan alisnya kembali, sahutnya ketus, Aku sedang mengejar jejak kereta berdarah, cuma mengandalkan kepandayan silatmu ini tanyanya tawar. Koan Ing semakin dibuat jengkel lagi setelah mendengar perkataan dari Seng Siawutan ini, pikirnya, kau orang jangan sombong dulu, pada suatu hari aku. Bisa. Perlihatkan kelihayanku di depan matamu. Saking khaekinya dia bungkam di dalam seribu bahasa. Seng Siawutan yang melihat Koan Ing dibuat gelusar sehingga bungkam hatinya semakin gembira tapi dia ingin menggoda dirinya lebih jauh. Hei Koan Ing, kau sudah pernah mendengar ilmu Tai Soing dari Tibet tanyanya sambil tertawa. Saking gemasnya Koan Ing merasa mulutnya seperti disumbat, sepatah kata pun tidak dapat diucapkan keluar, terpaksa dia tetap menutup mulutnya rapat-rapat. Sinar matu dari Seng Siawutan berputar ujarnya kembali. Perkataanku ini adalah benar-benar, kau jangan takut aku sudah membohongi dirimu, Koan Ing tidak mau mengubris lagi, pandangan matanya dengan sayu memandang ke arah kejauhan sedang pikirannya berputar memikirkan urusannya. Seng Siawutan yang melihat Koan Ing dibuat gelusar tanpa berani membalas dalam hati benar-benar merasa geli, pikirannya pun berputar terus memikirkan Keru yang lain untuk menggoda diri Koan Ing tampak dengan perlahan Koan Ing putar badannya, dia pun cepat-cepat ikut putar badan, kurang lebih satu kaki dari mereka berdiri tiba-tiba tampaklah seorang lelaki berusia pertengahan yang memiliki tubuh amat tinggi besar dengan wajah yang amat hitam sekali. Ketika orang itu melihat mereka berdua putar badan segera dibuat melengak. Seketika itu juga Seng Siawutan sadar kembali, dengan ilmu meringankan tubuh yang demikian tinggi dari orang itu, dia tentu sedang mencuri dengar pembicaraan di antara dirinya berdua, hatinya menjadi amat gusar. HMM. Dengusnya dingin. Kau orang dengan sembunyi-sembunyi sedang berbuat apa di sana? Lelaki bertubuh tinggi besar itu segera memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan. Baru saja aku mendengar pembicaraan kalian berdua tentang ilmu Tai Sung Ying, Cai Hat ingin sekali menanyakan sesuatu hal kepada kalian berdua, Seng Siawutan sama sekali tidak menyangka nyali orang itu ternyata begitu besar, apa yang sudah dicuri dengar ternyata langsung ditanyakan kepada mereka, tak terasa lagi alisnya dikerutkan rapat-rapat, ujarnya dengan dingin, kau siapa? Kenapa sedikit pun tidak tahu sopan santun hee, hee, kalian berdua baru saja membicarakan soal ilmu Tai Sung Ying, apakah mungkin kalian mau berangkat ke daerah Tibet? HAA sinar matanya dengan tajam menyapu sekejap ke arah mereka kemudian tambahnya. Walaupun kereta berdarah menyimpan suatu rahasia yang amat besar sekali, tetapi dia pun menyimpan suatu nafsu membunuh yang amat besar pula, aku nasihatkan kepada kalian lebih baik jangan mencari gara-gara buat kalian sendiri, si esai berkata dia putar badannya siap meninggalkan tempat itu. Sejak kecil Seng Siawutan sudah memperoleh kemanjaan dari ayahnya, mana dia orang mau menerima nasihat yang begitu pedasnya? Hatinya benar-benar amat gusar, teriaknya keras, tunggu dulu dengan perlahan lelaki itu menoleh kemudian mendengus dengan amat dinginnya. Aku memandang pada usia kalian berdua, tidak mau terima ya ah sudah lah buat apa banyak cari urusan Seng Siawutan tertawa dingin, saat ini dia benar-benar sudah dibuat jengkel, tanpa banyak berbicara lagi tubuhnya segera bergerak maju, sedang tangan kanannya dengan amat cepatnya menyambar ke atas pipi lelaki berusia pertengahan itu. Lelaki berusia pertengahan itu segera tertawa dingin, kaki kanannya berkelebat, dengan amat tepat sekali dia berhasil menghindarkan diri dari serangan dari Seng Siawutan ini bersamaan waktunya pula tangan kanannya diangkat. Di dalam sekejap saja telapak tangan kanannya mendadak mengembang besar lalu dengan dasyatnya dihajarkan ke atas pundak sebelah kiri dari Seng Siawutan. Seng Siawutan sama sekali tidak menyangka serangannya bisa mencapai pada sasaran yang kosong, tetapi dia pun sudah mempersiapkan serangan susulan, melihat lelaki berusia pertengahan itu ternyata sudah menggunakan ilmu tai soing dari Tibet hatinya semakin bergidik. Kiranya ilmu sakti tai sook ini merupakan ilmu silat yang amat ganas dan dasyat sekali, orang-orang di daerah Tionggoan jarang sekali menemuinya, siapa orang ini tidak usah diterangkan sudah amat jelas sekali. Di dalam keadaan terperanjat tubuhnya dengan cepat meloncat mundur ke belakang. Agaknya lelaki berusia pertengahan itu sudah mengambil keputusan untuk menangkap dirinya, tubuhnya dengan cepat mendesak terus ke arah diri Seng Siawutan. Melihat kelakuan lelaki kasar itu Seng Siawutan menjadi terkejut bercampur besar, dia yang merupakan putri dari si Jari Sakti Seng Siawutan salah satu dari empat manusia aneh. Sampai saat itu mana pernah mendapatkan desakan semacam itu. Apalagi siapakah pihak lawannya dia orang sama sekali tidak tahu. Dia membentak dengan nyaring, tubuhnya sedikit merendah, jari tengah serta jari terunjuk dari tangan kanannya berturut-turut disentir dengan memecah udara bagaikan kilat cepatnya menghajar tubuh si lelaki berusia pertengahan itu. Dalam hati lelaki berusia pertengahan itu pun merasa sangat terperanjat. Ketika dia melihat baru saja melancarkan serangan Seng Siawutan sudah menggunakan ilmu tunggal dari sinari sakti Seng Suin membuat perasaan ingin mengundurkan diri meliputi di dalam hatinya. Ketika masing-masing tenaga pukulan sudah bentrok menjadi satu, tubuh mereka pun pada mengundurkan diri ke belakang. Tampaklah lelaki berusia pertengahan itu berturut-turut mengundurkan diri tiga-empat langkah ke belakang kemudian melepaskan topi yang dikenakan di atas kepalanya ujarnya kepada Seng Siawutan sambil merangkap tangannya di depan dada. Siaw Cheng Husangko sudah salah menyerang Kongcu sebagai anak murid Seng Loocian Pual. Harap kau orang suka memaafkan dosaku ini, baik Seng Siawutan sendiri maupun Kuan Ing yang berdiri di sampingnya pada dibuat melengak semuanya, kiranya orang yang ada di hadapan mereka sekarang ini bukan lain adalah jagoan nomor wahid dari daerah Tibet, anak murid Huin Kaisu, tetapi karena urusan apa dia sampai munculkan dirinya di sini? diam-diam Seng Siawutan menghembuskan nafas dingin dalam hati sebetulnya dia merasa sangat tidak gembira tetapi setelah diketahuinya kalau orang yang ada di hadapannya ini bukan lain adalah Husangko yang sudah mempunyai nama. Amat terkenal di dalam bulim bahkan berlaku begitu hormat kepada dirinya membuat perasaan jengkelnya pun sudah tersapu separuh dari dalam hatinya. Dengan dingin diam mendengus. Juru silmu sakti Tai Soing yang amat bagus sekali, HMM, kini kereta berdarah sudah memasuki daerah Tibet, tidak kusangka sama sekali jagoan dari Tibet ternyata masih punya kegembiraan untuk berpesiar ke daerah Tionggoan, Husangko tidak mengambil peduli, dia tersenyum. Entah dapatkah Kongcu menghantarkan Siaw Cheng untuk bertemu muka dengan Seng Chiam Pue? Siaw Cheng ada urusan penting yang hendak dilaporkan kepadanya, ketika Seng Siaw Tan mendengar perkataan dari Husangko ini sangat serius sekali bahkan jauh dua dari Tibet datang kemari khusus mencari ayahnya, dia tahu sudah tentu ada urusan penting yang hendak dibicarakan, dia mengerutkan alisnya rapat-rapat. Tiang Gong Sin Chieh adalah ayahku, kau ada perkataan apa, silahkan laporkan saja kepadaku, serunya dingin. air muka Husangko segera memperlihatkan serba salah, dia tertawa paksa ujarnya, kiranya kau adalah Seng Kongcu, tetapi urusan ini Siaw Cheng sudah mendapat perintah dari suhu untuk menghadap sendiri kepada Seng Chiam Pue, ada urusan apa, asalkan aku menyanggupinya sama saja seperti ayahku yang menyanggupinya, kau berlega hatilah, seru Seng Siaw Tan kembali dengan hati kurang puas. Husangko tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa dia termenung berpikir beberapa saat lamanya, tetapi urusan ini mempunyai sangkut paut yang amat besar sekali, ujarnya kemudian, bukan saja ada sangkut pautnya dengan kereta berdarah itu, bahkan mempunyai sangkut paut yang amat besar sekali dengan tiga manusia genah, empat manusia aneh dari Buen, aku kira. Seng Siaw Tan yang mendengar dia berbicara demikian dia orang benar-benar dibuat tertegun, dia sama sekali tidak menyangka urusan ternyata menyangkut hal yang demikian besarnya, urusan tentang ayahnya dia masih mengetahui sedikit-dikit, tetapi urusan yang menyangkut juga diri tiga manusia genah, dia mana bisa tahu. Tetapi kini Koan Ing ada di hadapannya, dia mana mau memperlihatkan kelemahannya, alisnya segera dikerutkan rapat-rapat ujarnya, baiklah, aku yang tanggung semuanya, dengan keadaan serba salahusangko melirik sekejap ke arah Koan Ing saudara ini. Koan Ing yang melihat mereka berdua hendak membicarakan sesuatu urusan yang penting, segera dia orang merasakan tidak enak untuk tetap tinggal di sana terus, barah saja hendak mengundurkan diri dari sana mendadak terdengar Seng Siaw Tan sudah berbicara, dia orang tidak mengapa, bahkan dalam sakunya menggembol pula pedang pusaka Hyato Sin Pai jadi kedudukannya pun sebagai seorang Chiang Bun Jin, urusan penting yang menyangkut keadaan bulim memang seharusnya dia pun mengetahui sedikit. Mendengar perkataan ini dengan pandangan penuh rasa terkejut Husang Ko melirik sekejap ke arah Koan Ing Koan Ing walaupun di dalam hatinya merasa sangat tidak senang karena Seng Siaw Tan sudah mengungkit-ungkit soal pedang pusaka Hyato Sin Pai tetapi terpaksa dia pun berpura-pura tidak mengetahui akan hal ini. Husang Ko berbatuk-batuk sebentar, sesudah melirik kembali ke arah diri Koan Ing ujarnya sambil menundukkan kepalanya. Selain persoalan munculnya kereta berdarah ke dalam daerah Tibet, di dalam daerah Tibet sendiri sudah terjadi banyak peristiwa walaupun Suhuku belum pernah bertemu Muka dengan Suhumu tetapi dia sudah lama ingin bertemu dengan dia orang tua mendadak dia menutup mulutnya kembali lama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Sejak dahulu Seng Siaw Tan sudah mendengar kalau Hau Ing Tai Su merupakan seorang pendeta berilmu tinggi dari daerah Tibet kehebatan dan kepandaian silatnya itu jauh melebihi empat manusia aneh dari daerah Tionggoan ini hari seorang jago yang ilmunya jauh lebih tinggi ternyata sudah datang minta bantuan kepada ayahnya hal ini sudah tentu membuat hatinya terasa amat girang sekali dia kepingin Husangko mau cepat-cepat mengatakannya keluar sebenarnya sudah terjadi urusan apa desaknya terus Husangko menarik menarik napas panjang mendadak tangan kanannya ditepuk ke depan menghajar dada Seng Siaw Tan Seng Siaw Tan sendiri sama sekali tidak menduga Husangko bisa turun tangan secara mendadak dia menjeret kaget tubuhnya siap-siap menghindarkan diri ke sebelah kanan tetapi Husangko sebagai anak murid yang tertua dari Hu In Tai Su pula sebagai seorang jagoan berkepandaian tinggi dari daerah Tibet sudah tentu tenaga dalamnya jauh lebih tinggi dari diri Seng Siaw Tan apalagi kini dia melancarkan serangan secara tiba-tiba serangannya tersebut dengan tepat menghajar pundak kanannya Ko An In yang melihat secara tiba-tiba Husangko melancarkan serangan menghajar pundak kanan Seng Siaw Tan hatinya terasa amat terperanjat dia membentak keras sedang telapak tangan kanannya dengan keras menghajar punggung Husangko itu tetapi gerakan dari Husangko amat cepat sekali jauh berbeda di luar dugaannya baru saja dia melancarkan serangan Seng Siaw Tan sudah berhasil dihantam luka agaknya Husangko sudah menduga sejak tadi kalau kanan bisa melancarkan serangan ini begitu serangannya dengan cepat berhasil menghajar hubuh Seng Siaw Tan tubuhnya dengan cepat berjongkok ke bawah tangannya dibalik dan lima bila pisau terbang dengan amat cepatnya meluncur ke arah tubuh Koan Ing dengan keras membentak kaki kanannya membentuk setengah pusur di tengah udara dan dengan amat tepatnya dia berhasil menghindarkan diri dari kelima belah pisau terbang tersebut sedang tangan kanannya tidak mau ambil diam dengan membantu gerakan busur dia menghantam batok kepala dan Husangko Husangko sama sekali tidak menduga Koan Ing bisa berganti jurus dengan begitu cepatnya tenaga dalamnya pun begitu tinggi dengan sekuat tenaga tubuhnya menghindar ke samping meskipun demikian tak urung jubah yang dipakainya berhasil dicengkeram oleh Koan Ing sehingga meninggalkan lima buah sobekan yang amat besar tubuhnya bagai kitiran berputar terus di tengah udara kemudian melayang turun ke atas tanah bersamaan pula dia memperdengarkan suara suitan yang amat nyaring sekali sebuah sampan kecil dengan cepatnya meluncur mendekat Husangko sedikit pun tidak mau berhenti lagi tubuhnya dengan cepat bergerak melayang ke arah sampan kecil itu Koan Ing yang melihat serangannya mencapai sasaran kosong dia dibuat melengak pada saat itulah tubuh Husangko sudah melayang menuju ke arah perahu sampan tersebut seng syao tan yang berhasil kena hajar dengan terhuyung huyung dia mundur dua langkah ke belakang kini melihat Husangko mau meninggalkan tempat itu dengan dinginnya dia mendengus tanpa mengucapkan sepatah kata pun tubuhnya meloncat ke tengah udara kemudian dengan amat cepatnya mengejar ke arah diri Husangko Koan Ing melihat wajah seng syao tan amat pucat sekali segera tahu kalau luka yang dideritanya tidak ringan di dalam keadaan terluka parah dia orang mana boleh mengejar diri Husangko tubuhnya dengan cepat meloncat ke tengah udara bagaikan burung bangau sakti tubuhnya melayang membentuk gerakan busur kemudian dengan cepatnya melayang turun ke arah perahu sampan tersebut tampaklah olehnya tubuh seng syao tan yang ke tengah udara baru saja mencapai di separuh jalan mendadak dia mendengus berat tubuhnya dengan amat beratnya pula jatuh ke atas tanah sejak tadi koan ing sudah mengadakan persiapan tubuhnya dengan cepat menekuk sedang tangan kirinya menyambar ke depan menahan pinggang diri seng syao tan ketika matanya memandang pula ke depan saat itu perahu yang mereka tumpangi sudah berlayar kembali sedang bayangan dari husangko yang ada di atas perahu sampan itu pun sudah mulai bergerak menjauhi dirinya hatinya terasa berdesir kini dia menggendong seseorang sedangkan kepandayan silat dari husangko pun amat tinggi sekali jika dirinya tidak berhasil menaiki sampan itu tentu tubuhnya akan terjatuh ke dalam air jika cuma dia seseorang hal ini tidak mengapa tetapi saat ini seng syao tan sudah jatuh tak sadarkan diri apalagi luka yang dideritanya tidak ringan jikalau sampai terjatuh ke dalam air bukankah keadaan akan bertambah celaka suatu ingatan segera berkelebat di dalam hatinya dia harus menggunakan paksaan untuk menaiki sampan tersebut tubuh koan ing dengan cepat menubruk lebih mendekat terdengar husangko tertawa dingin tangan kanannya dengan menggunakan tenaga penuh melancarkan satu serangan dasyat menghajar tubuh seng syao tan melihat hal ini koan ing menjadi amat gelusar sekali bukannya menyerang kepada dia orang sebaliknya melancarkan serangan ke arah seng syao tan hal ini jelas sekali memperlihatkan kalau orang itu amat licik dan kejam sekali dengan dinginnya dia mendengus tangan kanannya dibalik pedang kiam hong kiam sudah dicabut keluar dari sarungnya dengan membentuk gerakan busur pedangnya dengan amat cepatnya membabat pergelangan tangan husang husang ko yang melihat munculnya pedang kiam hong kiam hatinya merasa berdasir juga bukankah pedang itu merupakan pedang milik sitian yu hei kiam kong bun yu salah satu dari empat manusia aneh serangan pedang itu amat cepat dan tepat sekali kecuali dia menarik kembali serangannya tidak ada jalan lain lagi untuk menghindarkan diri dari serangan itu pikiran husang ko dengan cepat berputar tidak peduli bagaimanapun tugas yang diterimanya untuk datang ke daerah Tionggoan sudah terlaksana dengan sempurna asalkan dia berhasil mendesak ko aning terjauh ke dalam air maka tugasnya berarti sudah selesai pula pergelangan tangan kanannya segera ditekuk ke bawah berganti jurus dari serangan telapak diubah menjadi cengkeraman lima jarinya dengan menggunakan jurus kiem kong nakui atau tangan besi menangkap setan mencengkeram dada ko aning keadaan dari ko aning saat ini benar-benar sangat berbahaya sekali pedang panjang di tangan kanannya dengan cepat dibalik membentuk gerakan busur kembali mendesak minggir cengkeraman dari husang ko ini bersamaan pula kaki kanannya menginjak tepian sampan gagang pedangnya dengan membentuk gerakan busur di tengah udara dihantamkan ke atas iga husang ko husang ko menjadi amat terperanjat dia sama sekali tidak menduga gerakan dari ko aning ternyata bisa begitu cepatnya kepandayan silatnya memang sudah tidak bisa menandingi diri ko aning apalagi kini tubuh ko aning sudah ada di atas perahunya di dalam keadaan terperanjat dia menghindar satu langkah ke samping Sekali lagi ko aning membentak keras dengan cepat dia melancarkan serangan kembali dengan menggunakan lian hoan semci atau tiga serangan berantai dari ilmu sakti tian yu hei dan baru saja husang ko mengangkat kakinya tangan kanan ko aning dan arah bawah menuju ke atas Dengan cepatnya sudah menyerang jalan darah cibun di bawah ketiak kanan dari husang ko serangan lian hoan semci ini amat dahsyat sekali bukan saja gerakannya laksana berputarnya angin topan bahwa letak arah serangannya tertutup dengan gerakan busur Sudah tentu husang ko tidak akan menyangka akan hal ini kini serangan dari ko aning dengan cepatnya sudah mendekati tubuh husang ko cepat-cepat dia menghindarkan diri dari ancaman jalan darah cibun ini Tapi baru saja tubuhnya miring ke samping, mendadak serangan dari ko aning dengan amat dahsyatnya sudah menghajar di atas iga husang ko sehingga seketika itu juga tulang iganya terhajar patah, tak kuasa lagi tubuhnya terjatuh ke dalam sungai itu Ko aning segera mengerutkan alisnya, tubuhnya dengan perlahan berputar ke belakang, huasyo lainnya yang ada di ujung perahu itu dengan cepat melarikan diri dengan terjunkan diri ke dalam sungai Saat itulah dia baru menghembuskan napas lega, melihat perahu yang ditumpanginya sudah berlayar jauh dengan perlahan dia meletakkan tubuh Seng Siautan ke atas sampan tersebut Seng Siautan yang jatuh tak sadarkan diri karena terluka parah kini sudah sadar kembali dari pingsannya Dia menengok ke sekelilingnya di dalam sekali pandang saja dia sudah tahu apa yang telah terjadi, dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk bangkit berdiri Ko aning melihat Seng Siautan dengan ngotot berusaha bangkit berdiri sehingga wajahnya pun sudah berubah memerah Segera menggerakkan bibirnya hendak mengatakan sesuatu, tetapi baru saja kata-katanya mendekati mulut, entah karena apa mendadak dia menelan kembali perkataan yang hendak dikeluarkan itu Seng Siautan tidak mengucapkan sepatah kata pun, matanya dengan sayu memandang ke tempat kejauhan Dia sama sekali tidak mengira dirinya bisa mendapatkan malu di hadapan ko aning Bahkan dirinya terima bokongan orang lain tanpa bisa melancarkan serangan balasan Hal ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat memalukan sekali Semakin berpikir hatinya merasa semakin sedih, dia terasa semakin murung Dia kepingin sekali menangis terseduh-seduh dengan amat kerasnya untuk melampiaskan kemangkelan hatinya Tetapi sekarang ko aning masih ada di sini, dia merasa malu untuk meneteskan air matanya Dia tak tahu kenapa di dalam perpisahan yang hanya dua bulan ini kepandaian silapnya bisa memperoleh kemajuan yang demikian pesatnya Bahkan sekali lagi ko aning menolong nyawanya Dalam hati dia merasa hatinya sangat benci terhadap diri ko aning Memang sangat mengherankan dia harus membenci dirinya Bukankah dirinya dengan ko aning? Sama sekali tidak ada dendam sakit hati apapun? Dan lagi kenapa ko aning mau turun tangan menolong dirinya? Dengan perlahan ko aning menoleh ke arah Seng Siautan Tampaklah wajahnya saat ini semakin memerah sehingga seperti kepiting rebus Entah kenapa mendadak hatinya terasa amat cemas sekali Dia tidak berani memandang diri Seng Siautan kembali Kepalanya dengan perlahan dialihkan ke arah sungai Apa yang sedang dipikirkan di dalam hati kecilnya? Seng Siautan? Entahlah Mendadak dia merasakan bahwa dirinya sedikit tertarik oleh sinar kecantikan dari Seng Siautan Segera makinya kepada diri sendiri Kenapa aku ini? Dendam ayahku belum terbalas bagaimana aku sudah menaruh perasaan cinta kepada gadis lain Dan alisnya dikerutkan rapat-rapat Dia tertawa Ringan kemudian angkat kepalanya ke atas Saat itu Seng Siautan sedang merogoh ke dalam sakunya Mengambil keluar sebuah botol obat dan mengambilnya sebutir Untuk kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya Air sungai mengalir dengan tenangnya Angin bertiup sepue-sepue membuat udara terasa amat nyaman Di atas sebuah perahu besar yang berlayar dengan lajunya mengikuti arus sungai Duduklah dengan tenangnya dua orang Yang satu tua yang lain muda Perahu layar itu dengan perlahannya mulai mendekati Dari tempat kejauhan koan ing sudah bisa melihat Kalau pemuda itu bukan lain adalah putra dari si iblis sakti dari luar lautan Si Kong Chu tak berbudi ciuh padanya Melihat hal itu dia menjadi bergidik Bagaimana si Kong Chu tak berbudi itu bisa munculkan diri di tempat ini? Di samping tubuhnya duduklah seorang kakek tua berambut putih dengan Sinar matanya seperti elang tajam sekali Pada tangan kanannya mencekal sebuah tongkat berwarna hitam pekat Kelihatannya amat angker Apakah orang itu adalah si iblis sakti dari luar lautan Ciutong adanya? Agaknya saat itu Ciutong pun sudah melihat dirinya bersama-sama Dengan Seng Sioutan Sepasang matanya yang amat tajam dengan melotot memandang dirinya berdua Perahu semakin lama semakin mendekat Terdengar Ciupak dengan perasaan amat girang berteriak Yah, Sioutan Moai Moai ada di sana Seng Sioutan pun saat itu sudah melihat mereka berdua Ketika didengarnya Ciupak memanggil orang itu dengan sebutan ayah Hatinya terasa semakin terperanjat Dengan cepat dia angkat kepalanya memandang sekejap ke arah orang tua itu Orang itu memang bukan lain adalah iblis sakti dari luar lautan Sioutan, Ciutong adanya Sungguh tidak terkira pada saat seperti ini Dia sudah munculkan dirinya di daerah Tionggoan Apa yang dicari olehnya? Sioutan Moai Moai, ayuh kemari Cepat naik ke atas perahu Terdengar dengan suara keras Ciupak sudah berteriak-teriak dari ujung perahu Di tengah suara teriakan itu Perahu besar tersebut sudah berhenti Tepat di samping perahu sampan itu Ciutong dengan pandangan dingin menyapu sekejap ke arah dua orang itu Kemudian ujarnya kepada diri Seng Sioutan Kaukah putri dari Seng L.O.T. Seng Sioutan Tau Ciutong sebagai seorang iblis sakti Merupakan seorang manusia yang tidak mudah diganggu Apalagi kini ayahnya tidak berada di sini Adalah sebaiknya dia jangan sampai membuat dia orang marah Mendengar pertanyaan tersebut terpaksa sahutnya sambil tertawa Ciupak, kau baik saja bukan? Suatu senyuman segera melintasi wajahnya Dia tertawa perlahan Sungguh tidak ku sangka Seng L.O.T. bisa mempunyai seorang putri semacam kau Mari kalian naik ke sini semua Ayah, tiba-tiba timbrung Ciupak yang ada di sampingnya Orang yang ada di samping Siautan Moai Moai itu adalah Koan Ing Dengan pandangan amat tawar Ciutong memperhatikan sekejap ke arah diri Koan Ing Kemudian ujarnya Sudah lama Koan L.O.T. tidak kelihatan Tidak aku sangka sama sekali dia sudah menerima seorang murid yang begitu bagus semacam kau Heee, tidak aku sangka ini hari aku bisa bertemu dengan angkatan-angkatan muda dari kawan-kawanku dahulu Apakah suhumu baik-baik saja selama ini supek baik-baik saja Terima kasih atas perhatian dari Ciam Poe Jawab Koan Ing tertawa Segera Ciutong mengerutkan alisnya rapat-rapat Oh 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 Kiranya kau anak murid dari Cuyew serunya kemudian semakin tawar Saat itu tangga sudah diturunkan Terdengar secara tiba-tiba Ciu Pak bertanya kepada ayahnya Ayah, apakah bocah cilik itu juga diperbolehkan naik Seng Siautan sejak dulu memangnya sudah membenci diri Ciu Pak Kini dia segera tertawa-tawar Ciu Petek Ujarnya sambil tertawa Aku tidak akan naik Ayahku pun sedang menanti diriku di tepian sebelah sana Oh oh itu lebih bagus lagi seru Ciu Tong tawar Cepat kau naiklah ke atas perahu Aku memangnya sedang cari ayahmu Sudah sepuluh tahun lamanya aku tidak bertemu Mari kita bersama-sama pergi mencari dia orang Dalam hati Seng Siautan semakin bingung lagi dibuatnya Di dalam hatinya dia benar-benar tidak ingin naik ke atas perahunya Baru saja dia hendak membantah kembali Mendadak terdengar Ciu Pak sudah membuka mulut Siautan Moai Moai Apakah kau tidak mau naik ke perahu kami Ujarnya tawar Luka yang kau derita belum sebah Benar-benar sedang Seng Pebek pun ada di tepi sana Aku kira tentunya kalian tidak akan takut terhadap kami Bukan HMMM Kenapa aku harus takut kepadamu Dia tersenyum Ciu Pebek kau hendak kemana Sudah bertahun-tahun lamanya Aku tidak pernah bertemu dengan kawan lama Sekarang sengaja berjalan-jalan keluar untuk mencari mereka Seng Siautan segera tertawa Dia tahu Ciu Tong tentu hendak berangkat menuju ke daerah Tibet Tetapi dia tidak ingin memecahkan rahasia ini Ujarnya sambil menoleh ke arah Koan Ing Mari kita pun ikut naik ke sana Sehabis berkata dia mulai menaiki tangga itu Koan Ing ragu-ragu sebentar Tetapi ketika teringat akan luka dari Seng Siautan yang masih belum sembuh Dan mengetahui juga Ciu Tong ayah beranak jadi orang sangat berbahaya sekali Terpaksa dia pun ikut naik ke atas perahu tersebut Ciu Pak yang selama ini melihat sikap Seng Siautan dengan Koan Ing amat mesra sekali Dalam hatinya terasa amat cemburu Dia melirik sekejap ke arah ayahnya Tetapi Ciu Tong sama sekali tidak memberikan komentar Bab 7 Ciu Pak segera mengerutkan alisnya rapat-rapat Ketika dilihatnya Seng Siautan naik ke atas tangga perahu Dia segera mengulurkan tangannya sambil tertawa Siautan Muai Muai Mari aku bantu kau naik ke atas HMM Tidak perlu seru Seng Siautan Sambil menghindarkan diri ke samping Sejak tadi Ciu Pak sudah menduga Kalau Seng Siautan tidak akan membiarkan dirinya Dibantu dia orang naik ke atas perahu Tetapi tujuannya yang sebenarnya tidak ada pada situ Mendadak tangan kanannya dibalik dengan kerasnya Dia melancarkan satu serangan bokongan Menghajar pundak Koan Ing Bentaknya nyaring Ayuh turun Koan Ing tidak bersiap Sedia dia sama sekali Tidak menyangka kalau Ciu Pak bisa melancarkan serangan bokongan Pada saat seperti ini Tetapi saat ini tenaga dalamnya sudah mencapai amat tinggi sekali Dia bukanlah Koan Ing tempoh hari Koan Ing sekarang jauh lebih hebat berpuluh-puluh kali lipat Pikirannya dengan cepat berputar Tubuhnya miring ke samping menerima hajaran dari tangan Ciu Pak ini Dia mendengus berat tapi tangannya tidak berdiam diri Mendadak tangan kanannya di ayun mencengkeram tangan kanan dari Ciu Pak Dengan cepat tenaganya dikerahkan Berat Dengan amat tepat sekali dia berhasil menarik tubuh Ciu Pak tercebur ke dalam sungai Sedang tubuhnya dengan meminjam kesempatan itu meloncat naik ke atas perahu Begitu tubuh Koan Ing mencapai permukaan perahu Dengan pandangan amat dingin dia melirik sekejap ke atas tubuh Ciu Tong Air muka Ciu Tong sedikit berubah Tetapi dia tidak memperlihatkan gerakan apa-apa Cuma dengan pandangan amat tawar dia melirik sekejap ke arah diri Koan Ing-Koan Ing yang melirik gerak-gerik dari Ciu Tong Segera dia tahu kalau dia orang sudah terlalu pandang tinggi kedudukannya Sehingga tidak mau bergerak dengan dirinya Saat itulah dirinya baru menghembuskan napas lega Walaupun pundak kirinya yang terkena hajaran terasa sedikit sakit Tetapi untung saja serangannya tersebut tidak berat sehingga tidak sampai membuat dia terluka Seng Xiao Tan yang melihat Koan Ing berhasil menarik tubuh si Kong Chu tak berbudi masuk ke dalam sungai Tak terasa lagi sudah memberikan sebuah senyuman manis kepadanya Terhadap jatuhnya Ciu Pak ke dalam sungai Ciu Tong sama sekali tidak melirik barang sekejap pun Pandangannya yang amat dingin dengan perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah Koan Ing Dia sama sekali tak menyangka kalau kepandaian silat yang dimiliki Koan Ing jauh di atas Ciu Pak sendiri Selama ini terus-menerus menganggap Ciu Pak sebagai jagoan berkepandaian tinggi dari murid angkatan kedua Kini dia sudah dikalahkan oleh Koan Ing membuat dia orang dengan pandangan terpesona Memandang tajam diri Koan Ing kau apa benar-benar anak murid dari Ciu Yehutanyanya perlahan Aku tidak punya kegunaan untuk menipu dirimu Saat itu dengan perlahan Ciu Pak sudah memanjat naik ke atas perahu Tiba-tiba Ciu Tong melirik sekejap ke arahnya sambil perintahnya Eh, coba kau sekali lagi minta beberapa petunjuk dari diri Koan Ing Dengan pandangan amat gelusar Ciu Pak melirik sekejap ke arah Koan Ing tadi benar-benar sudah membuat dia kehilangan muka Dia sama sekali tidak menyangka kalau kepandaian ilmu silat Koan Ing sudah memperoleh kemajuan yang demikian tingginya Dia merasa gemas dan benci karena Koan Ing sudah membuat dia malu di depan muka Seng Xiaotan Kini mendengar ayahnya menyuruh dia orang menjajau kembali ilmu silat dari Koan Ing Tubuhnya dengan cepat berkelebat berturut-turut dia melancarkan tiga serangan gencar ke arah Koan Ing Koan Ing pun tahu keandahan dan kelihayan ilmu silat Ciu Pak Bila mana dia harus kehilangan kesempatan lagi kemungkinan sekali dia orang akan menerima rugi yang amat besar Berpikir sampai di situ, tubuhnya dengan cepat berkelebat ke samping untuk kemudian bergeser pula tiga langkah ke belakang Bahkan hal ini hampir-hampir tidak mungkin bisa terjadi karena Koan Ing tidak akan mau memperlihatkan kelemahannya di depan muka Seng Xiaotan Tetapi saat ini tidak ada kesempatan buat dia orang untuk berpikir panjang Begitu Koan Ing mengundurkan dirinya ke belakang dia segera mendesak kembali ke depan Ajaknya, hei Koan Ing, sekarang kau orang mau melarikan diri kemana Tiba-tiba kaki kanan Koan Ing membentuk gerakan busur Dengan cepatnya dan melemparkan tendangan kilat mengancam tumitnya Ciu Pak mendengus dengan amat dingin Dia percaya dengan ilmu mayat membusuk dari lautan timur yang dimilikinya Sekarang ini dia ingin menghancurkan Koan Ing di dalam serangannya ini Terhadap serangan tendangan yang dilancarkan Koan Ing barusan ini Dia sama sekali tidak ambil peduli Mendadak tangan kanannya dibalik mengancam jalan darah Sin Chuang Hiat pada loher Koan Ing Sinar macu Koan Ing dengan cepat berkelebat Ketika dia orang melihat ternyata Ciu Pak berani menerima tendangannya dengan keras Lawan keras membuat dia mendengus dengan dinginnya Ujung kaki kanannya dengan cepat menghajar tumit kaki Ciu Pak Ujung kakinya yang tepat menghajar tumit Ciu Pak Segera merasakan kakinya itu keras bagaikan baja agaknya Persendiannya sudah terbuyarkan oleh serangannya itu Hatinya menjadi amat terperanjat Tubuhnya dengan cepat menghindar ke samping Tetapi pada saat yang bersamaan pula lima jari dari Ciu Pak sudah menyambar di belakang lehernya Terasa segulung angin yang amat dingin menyambar datang Membuat dia orang saking terkejutnya keringat dingin mengucur keluar dengan amat gerasnya Terdengar Ciu Pak mendengus dengan beratnya Karena air mukanya berubah menjadi pucat pasti sedang tubuhnya berdiri tak bergerak Jelas sekali dia sudah mendapatkan serangan yang tepat menghajar badannya Melihat kejadian itu Ciu Tong segera mendengus dingin Dia tahu pemuda yang ada di hadapannya ini jelas sudah memperoleh seluruh pelajaran ilmu silat aliran Tian Yeu Kehebatan dari tenaga dalamnya jauh melebih diri Ciu Pak Pikirannya dengan cepat berputar Dia tahu manusia semacam keaning ini tidak bisa ditinggal lebih lama lagi Bila mana dia orang adalah anak murid dari Kongbun Yeu Dirinya bagaimanapun juga masih merasa sedikit juri Tetapi Dia mengaku sebagai muridnya Ciu Yeu Dia orang tidak usah merasa ragu-ragu lagi Hei orang muda, terdengar Ciu Tong berkata dengan suara yang amat dingin Kepandaian silatmu tidak jelek Walaupun kuan ing berhasil memperoleh kemenangan Tetapi kini Ciu Tong ada di sampingnya dalam hati Dia pun merasa sedikit juri Mendengar perkataan tersebut Segera dia mengerti apa maksud dari Ciu Tong itu Ah 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 mana, mana Cuma api kunang-kunang tidak bisa dikatakan bagus Ciu Tong tersenyum Orang muda kau jangan terlalu pandang rendah dirimu Saat ini dari angkatan kedua Orang yang bisa memiliki kepandaian silat setinggi Kau boleh dikata Cumaka seorang saja Ciu Pak yang mendengar ayahnya sudah membuka mulut Terpaksa dengan terpincang-pincang Dia mengundurkan diri ke samping Tendangan dari kuan ing tadi benar-benar di luar dugaannya Dia sama sekali tidak menyangka Kalau ilmu mayat membusuknya bisa terpecahkan oleh serangannya tersebut Ko an ing melirik sekejap ke arah Ciu Pak Dia tertawa-tawar Saat ini dia tidak tahu Ciu Tong begitu memuji dirinya Entah mempunyai maksud baik atau maksud jahat terhadap dirinya Bagaimanapun juga dia merasa bangga juga Sekali lagi dia tertawa Ciam Pue, kau terlalu memuji Ciu Pak pun tertawa dengan perlahan Dia menoleh ke tengah sungai ujarnya perlahan Di dalam bulim semua orang tahu Kalau beberapa turunan To'o Chu dari pulau Ciat Ie Tu di lautan timur Paling gemar menggunakan obat-obatan Tapi tak seorang pun yang tahu apa tujuan dari pihak Ciat Ie Tu kami Untuk menggunakan obat-obatan tersebut Sambil berkata sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap diri Ko an ing Ujarnya kemudian Mungkin ini hari kau orang mau mencoba-cobanya Ko an ing yang disapu oleh pandangan matu Ciu Pak Segera merasakan hatinya bergidik Tetapi suatu pergolakan yang amat keras mempertahankan dirinya Dia menarik napas panjang-panjang dengan sikap Seperti orang tidak paham tanyanya Bu Ampue tidak tahu apa maksud dari perkataan Ciam Pue Harap kau orang suka menjelaskan Ciu Tong tertawa dingin Sepasang tangannya ditepuk beberapa kali Dan dalam ruangan perahu itu Segera meloncat keluar dua orang pemuda berbaju hitam Yang wajahnya amat pucat pasi dan menakutkan sekali Agaknya mereka berdua belum pernah terkena sinar matahari Seng Xiao Tan yang melihat munculnya kedua orang itu Dalam hati diam-diam merasa amat terkejut Kini perahu berlayar terus dengan lajunya Sedang jarak dengan tepi pantai pun amat jauh Kelihatan sekali Ciu Tong sama sekali Tidak bermaksud untuk menemui ayahnya Mereka berdua entah sedang memainkan peranan siasat licik apa Kedua orang berbaju hitam itu begitu meloncat keluar dari dalam ruangan Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Segera menggunakan pedangnya masing-masing Melancarkan serangan ke arah Koan Ing melihat hal itu Koan Ing menjadi amat terkejut Bercampur gusar Dia sama sekali tidak menyangka Ciu Tong hendak membinasakan dirinya di tempat ini Tangan kanannya dengan cepat dibalik Kering pedang kiam hang kiam Sudah Dicabut keluar dari sarungnya Begitu pedang tersebut muncul di hadapan mereka Kedua orang itu segera berpisah menjadi dua bagian Yang satu dari kiri yang lain dari kanan Bersama-sama membabat inggang koan ingkoan ing Dengan cepat menggetarkan pedangnya Kemudian dengan keras lawan keras menahan datangnya serangan kedua orang itu Pada saat dia sedikit berayal itulah Kedua orang itu dengan kecepatan bagaikan kilat Sudah melancarkan enam serangan sekaligus Melihat hal itu koan ing menjadi sangat gusar Walaupun mereka berdua melancarkan serangan dengan amat cepat Tetapi sama sekali tidak mengadakan pertahanan buat mereka sendiri Dia segera mengerti kedua orang itu tentu sengaja dikirim Ciu Tong untuk mengadu jiwa dengan dirinya Dengan gusarnya dia berswip nyaring Pedang panjangnya digetarkan Di tengah-tengah suara dengungan yang amat keras Pedang kiam hang kiamnya segera berubah bentuk menjadi gerakan setengah busur Dengan amat cepatnya dia berhasil memunahkan ke enam serangan gencar itu Begitu koan ing mengeluarkan pedangnya Ciu Tong sekalian segera merasa amat terperanjat Bukankah pedang kiam hang kiam yang ada di tangan koan ing sekarang ini Merupakan tanda kepercayaan dan ciang bunjin tian yu pei Ketika melihat lagi pada gerakan pedang Segera mereka mengetahui gerakan tersebut Bukan lain merupakan ilmu simhoat dari tian yu jesu kiam Hati mereka semakin terperanjat lagi Sinar metu koan ing dengan cepat berkelebat Tubuh kedua orang yang ada di tengah udara kini terbuka suatu lubang kelemahan Agaknya mereka sama sekali tidak takut Kalau koan ing melancarkan serangan menusuk ke arah mereka Pertengkaran antara cuyew serta suheng nyatian yu hei kiam Kong bun yu mereka sudah pernah mendengar Bagaimana sekarang kong bun yu mau menyerahkan pedang kiam hang kiamnya kepada dia? Terpikir akan hal ini diam-diam Ciu tong merasa menyesal sekali Selama hidupnya kong bun yu jadi orang amat congkah Jikalau kini muridnya diganggu Mana dia orang mau berdiam diri pulau ciat Ietunya mungkin akan diobrak-abrik olehnya Tetapi urusan kini sudah berjalan Menyesal pun tak ada gunanya lagi Kedua orang pemuda berbaju hitam itu ketika melihat ke enam buah serangan mereka berhasil dipukul balik berturut-turut melancarkan kembali delapan serangan gencar Agaknya mereka sama sekali tidak punya maksud untuk mengundurkan diri Dengan dinginnya koan ing mendengus Tangan kanannya diayun pedang panjangnya dengan menggunakan jurus tian hang ihwe atau pelangi merah menutupi ekor melancarkan serangan mengancam tangan kedua orang itu Segera terlihatlah sinar emas yang menyilaukan mat memenuhi seluruh angkasa disertai desiran angin serangan yang amat tajam Tetapi kedua orang itu seperti tidak melihat datangnya serangan gencar itu Kedua bilah pedang mereka yang satu mengancam alis koan ing sedang yang lain menusuk ke arah lambungnya Dalam hati koan ing segera merasakan hatinya amat mendongkol sekali Dia sama sekali tidak menyangka kalau orang itu bisa begitu tolonya Dia ingin menggunakan lengannya untuk ditukar dengan nyawanya sendiri Segera pikirnya di dalam hati HMMM, aku mau lihat kalian bisa menyerang aku tidak? Jurus-jurus serangan yang digunakan kedua belah pihak amat aneh dan cepat sekali Sebenarnya koan ing bermaksud menggunakan jurus ini untuk mendesak mereka berdua sehingga menarik kembali serangannya Tetapi dia tidak menyangka akan hal ini dalam keadaan bingung Dia segera meloncat naik ke atas Sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat urusan sudah menjadi begitu rupa Orang tidak mau ambil penuli lagi Pedangnya dengan cepat berkelebat kedua buah lengan Orang itu sudah terkena babatan sehingga putus menjadi dua bagian Darah segar mengucur keluar dengan derasnya Tetapi mereka berdua sama sekali tidak merasakan akan hal ini Koan ing tidak berani pikirkan bayangan yang kedua Tangan kirinya segera dibabatkan ke depan Sedang tubuhnya menjatuhkan diri ke arah belakang Di mana tangannya berkelebat segera membentuk sebuah gerakan busur di tengah udara Di mana tangan kanannya berkelebat dengan amat cepatnya Dia berhasil menangkis seluruh serangan yang dilancarkan kedua orang itu ke arahnya Jurus serangan yang digunakan koan ing ini bukan lain adalah Jurus serangan yang diciptakan Kongbun Yew sewaktu ada di ruangan bawah tanah Ilmu pedang Tian Yew Jiyasuk yang sebenarnya memang sudah lihai dan aneh sekali Di mana serangan bisa digunakan dengan pedang bisa pula digunakan dengan telapak tangan Kini ditambah lagi serangannya dilancarkan dengan sepenuh tenaga Sudah tentu kehebatannya luar biasa sekali Tempo hari Kongbun Yew dengan membuang waktu selama 10 tahun lamanya Bermaksud hendak menggabungkan seluruh ilmu silat yang diketahuinya di dalam bulim Untuk menciptakan sebuah ilmu baru demi persiapan untuk menghadapi pertemuan puncak di Atas gunung Hoasan di kemudian hari Akhirnya dia berhasil juga menciptakan ilmu tersebut Tapi akhirnya ilmu-ilmu semua itu diturunkan semua kepada diri Koan Ing Koan Ing yang berhasil menghindarkan diri dari serangan tersebut Segera merasakan keringat dingin mengucur keluar dengan amat gerasnya Ciu Tong yang melihat Koan Ing berhasil menghindarkan diri dari serangan tersebut Dalam hati merasa bergidik juga Dia mengetahui jelas kalau Koan Ing sudah memperoleh ilmu silat dari Kongbun Yew Muridnya saja sudah begitu lihai Sudah tentu tenaga dalam dari Kongbun Yew selama 10 tahun ini Sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat sekali Kelihatannya pada pertemuan puncak di kemudian hari di atas gunung Hoasan Dia harus memperhatikan 3 bagian terhadap Kongbun Yew ini Kalau tidak, mungkin sebutan jago nomor wahid bisa direbut olehnya